Oke teman-teman Karena merapi berkabut Coba kita hari ini Jelajah ke Kaliboyong ya Oke teman-teman dan kita lanjutkan Perjalanannya Ini masih di seputaran Kaliurang ya teman-teman Dan perjalanan ini kita Akan mampir sarapan dulu ya Dan lokasinya ini masih di seputaran Tugu Kaliurang Kalian pasti sering lewat sini ya Nama warung makan ini adalah Warung makan Atta yang sangat murah Dan 10 ribu sudah sama lauk Sama minum juga Lokasinya ada di dekat jadah tempe Mbak Cari Kaliurang Kita makan aja juga Jaga jarak ini Oke teman-teman selamat menikmati Makanan sarapan pagi hari ini Kalian juga jangan lupa makan Lanjut lagi ya Lewat di jalan yang sama Kita putar balik Dan menuju ke lokasi Sungai Boyong Dan tempatnya seperti ini teman-teman Ini adalah sungai Boyong Dan jalur yang kita lewati disini Adalah bebatuan Dan bercampur air di sungai Dan ini jalur truk juga Sama mobil untuk ngangkut pasir Tujuan datang ke sini Ingin melihat aktivitas penambang Ya di saat gunung merapi sedang erupsi seperti ini Dan arahnya juga sedang ke arah sungai Boyong Kita sudah sampai teman-teman dan kita lihat coba Di sekeliling kita disini ada apa saja Ya ini adalah aliran sungai Boyong Dan disini lokasinya ya Banyak bebatuan-bebatuan besar Ini ya kalian bisa lihat perbandingan Ini tangan saya disini Ya batunya Seberapa Ini gede-gede ya Itu Saya masih ngos-ngosan tadi Ya Karena tadi melewati Di sungai ya Oke Ya sana itu Dari gunung merapinya teman-teman Ya seperti ini teman-teman Ini visual hari ini Oke teman-teman Dan saya informasikan juga Posisi saya dari puncak merapi ini Jaraknya sekitar kurang lebih 8 km Dan kita lihat ya teman-teman Disini aktivitas menambang Masih ada beberapa yang melakukan Kegiatan menambang pasir dan batu Dan nanti di episode kedua video ini Akan saya lihatkan Truk dan mobil pickup itu masuk ke area sini Memlewati dan melintasi sungai-sungai Untuk Mengangkut material Ya seperti kalian lihat Di sudut sana tadi Terlihat Para penambang sedang Berusaha untuk memecah batu Di sungai boyong Oke teman-teman Ya nantikan di video Part keduanya Takutnya nanti Di part pertama ini Terlalu lama Ini akan saya Sambung nanti ya Kita lihat aktivitas penambang Disini Terima kasih kerana menonton!